Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi di channel aku. 2020, siapa sih yang gak tau TikTok? Beberapa tahun yang lalu, yang main TikTok dimaki-maki, dicela-cela gitu kan. Tapi sekarang, semua orang main TikTok. Ya, tapi kita gak ngebahas ke situ lah ya. TikTok memang meledak banget beberapa waktu belakangan ini. Makanya bulan kemarin, gue sempet bikin episode hormat 3 TikTokers yang rumahnya angker. Buat kalian yang belum nonton, linknya aku taruh di description box di bawah. Dan gak usah lama-lama, hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas 3 TikTokers yang rumahnya angker part 2. Seperti biasa ya, buat kalian yang udah main TikTok. Pasti kalian udah tau kalau misalkan TikTok itu kebanyakan videonya, isinya adalah mereka yang ngedance-nge-dance sambil diiringin musik. Atau biasanya juga yang kayak gini-gini nih. Nah, gini-gini. Yang gini. Ya, begitulah ya pokoknya. Itulah kenapa makanya TikTok gue masih belum ada postingannya, oke? Tapi gak apa-apa, di-follow aja dulu guys. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan gue bisa posting di TikTok. Oke? Jangan lupa, di-follow guys TikTok gue. Nah, jadi seperti video-video TikTok pada umumnya ada seorang TikTokers dengan username teenagerins. Ya, doi kayak cewek-cewek ABG masih teenager gitu lah. Di video pertama yang dia upload ke TikTok pada saat itu langsung viral. Karena ketika dia sedang membuat video TikTok di rumahnya tiba-tiba saja ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Kalau kalian perhatikan ke arah balkoni yang ada di belakang Tien di tengah video di situ ada bayangan hitam. Si Tien baru menyadari akan adanya sosok itu ketika dia menonton kembali videonya. Padahal dia berkata bahwa di rumah itu tidak ada orang lain selain dirinya ketika dia sedang membuat video TikTok tersebut. Karena dia ketakutan akhirnya dia memposting video tersebut ke akun Twitternya dengan caption Please make this viral on Twitter and TikTok. OMG I'm scared for my life. Dan benar saja videonya jadi jauh lebih viral di Twitter. Pada saat gue bikin video ini saja videonya sudah ditonton lebih dari 8,2 juta kali. Dan bahkan tweet dari Tien ini sempat di retweet oleh salah satu rapper yang sangat terkenal dari Amerika Chance the Rapper dimana lagu Chance the Rapper dipakai oleh Tien di video itu. Kalau misalkan gue lihat dari ekspresi anaknya kayaknya sih video ini real ya karena dia benar-benar gak sadar dan di video itu dia benar-benar fokus dengan gerakan-gerakan dance yang dia lakukan buat video TikToknya. Tapi gue juga pengen tahu gimana berdapat kalian tentang video ini. Karena buat bikin video kayak gini itu gampang banget direkayasa. So real atau fake? Next. Jillian McHill Di video yang kedua ini kasusnya masih mirip dengan video yang pertama tadi. Di salah satu video TikTok yang diupload oleh username Jillian McHill ketika doi sedang ngedance dengan musik tiba-tiba di belakangnya ada sesuatu yang juga tertangkap kamera. Yes, lagi-lagi bayangan hitam. Dan di video itu banyak banget komen-komen yang bilang Jillian itu di belakang lo ada siapa? Dan ketika sadar doi juga kaget banget karena sepertinya ketika dia membuat video itu dia sama sekali tidak sadar akan adanya sosok itu di belakang dirinya. Tapi selain komen-komen yang tadi banyak juga komen-komen yang meragukan akan keaslian video tersebut. Seperti yang gue bilang tadi untuk merekayasa dan membuat video seperti itu itu gak sulit teman-teman. wajar saja menurut gue kalau misalkan banyak komen-komen yang ngerasa kalau video ini rekayasa. Next. Nah video yang ketiga ini videonya beda dengan dua video sebelumnya. Seperti di Youtube konten di TikTok juga variatif jadi gak cuman isinya dance-dance sambil mengikuti irama musik aja. ada juga beberapa konten kreator yang suka membuat video makeup tutorial. Salah satunya adalah Alex Huff. Di salah satu video yang di-upload oleh Beauty Vlogger ini ketika dia sedang ingin mendemokan sebuah tutorial makeup tiba-tiba saja di belakangnya terjadi sesuatu yang menurut gue aneh banget. Hey guys so someone commented in one of my videos like the bronzer highlighter I use and I use the Milani 05 Soleil so I'm gonna try that on and no seperti yang bisa kalian lihat ketika Doi sedang ngomong di depan kamera tanpa sebab yang jelas lemari yang ada di belakangnya tiba-tiba saja membuka sendiri secara perlahan dan langsung menutup dengan cepat seperti dibanting gak cuma itu lampu ruangan dan lampu yang ada di dalam lemari juga sepertinya mati dan kemudian nyala kembali video itu sudah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di tiktok tapi gangguan yang dialami oleh Alex Huff ini gak cuma sampai disitu saja Hey guys you guys have been wanting to update on the whole ghost situation and basically um di video-video berikutnya juga terjadi banyak hal aneh di rumahnya dan ternyata lemari yang tadi juga masih sering bergerak sendiri Sampai akhirnya dia dan teman sekamarnya memutuskan untuk melakukan sebuah ritual seperti bakar-bakar gitu gue juga gak jelas itu dia lagi bakar apa tapi kayaknya sih semacam kertas gitu yang dibakar terus kemudian asapnya kayak dimasuk-masukin ke dalam lemarinya dan sepertinya setelah dia melakukan ritual itu gangguan yang dialami oleh Alex Huff ini sudah gak ada lagi nah itu tadi tiga tiktokers yang rumahnya angker gimana menurut kalian video mana yang menurut kalian real dan video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang seperti biasa kasih tau gue di komen di bawah oke dan jangan lupa juga buat mampir dan follow ke akun tiktokers tiktokers yang tadi semua linknya ada di description box di bawah as always guys kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru dan follow juga instagram aku di atomomotravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku oke that's it guys thank you so much for today and see you guys in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati